Intro Eh, udah nungguin aku disini Emang kenapa sih? Kok tadi suruh aku coba? Kamu kenapa sih? Terus tuh, aku mau tanya sama kamu Apa kamu pernah berhubungan serius sama wanita lain? Apalah isi ini? Kinan Jadi dia kesini lagi Jadi maksud kamu apalagi, aku dicapai deh kok lurusan sama Kinan Yaudah, sekarang aku telfon dia supaya dia gak usah ganggu lagi ya Kali ini bukan Kinan Terus soal apa? Kamu jawab, tolong jawab pertanyaan aku tadi Kamu itu pernah gak berhubungan serius sama wanita lain? Jawab Ini masalah apa sih? Soal apa lagi? Terus sekarang kan aku udah ngeliatin gimana perlakuan aku sama kamu Kamu gak ngerasain apa? Mau kamu tuh aku sebenernya Mau aku apa? Hah? Terus tuh aku tuh capek Capek Tau gak? Capek terus-terusan ada masalah kayak gini Ini soal apa? Ada yang nunggu kamu di dalam Ada yang nunggu kamu di dalam? Ya udah, kamu masuk juga Kamu aja yang masuk dulu Kamu aja yang masuk dulu Kenapaan sih tuh yang besar-besaran deh? Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Kenapa pernikahan kami selalu bermasalah? Ya Allah, gak bisa ya kami hidup tenang dan damai sebentar saja Mita, iya Oh iya, Mita Nak, bangun dulu yuk Eh jangan-jangan, jangan-jangan nih bangunin dari Mina aja Pasian lagi tidur Ada apa Mit? Kok kesini? Maaf pak, sebelumnya Saya udah dateng kesini malem-malem Hmm, ada urusan apa ya? Malanya juga saya bingung Saya cuma mau mengenalkan bapak pada seseorang Nak, bangun yuk, saling dulu Saling dulu nih sama ya kamu Aku terlalu sayang Saling dulu nih sama ya kamu Ayah Mas itu sama apa? Ini bercanda kan? Dan ucawan maksudnya Apa sih saya? Hehehe Saya gak ngerti ini Tiba-tiba kamu kesini Gila yang ayah Saya lagi gak bercanda kok pak Ini emang anak Paris tuh Nah Ini agak aneh sih Oh ini masalah uang Ya Ya, dulu kan Maaf ya Dulu kamu kan keluar dari kantoran saya itu secara tidak terhormat Karena Tiba-tiba kamu itu hamil Ehm Ketika kamu dipecat Ya sekarang kamu mengarang cerita ini Supaya Kamu bisa mengambil uang saya Ehm Kayaknya itu gosip murahan yang gak akan keman ke saya deh Tega banget bapak ngerendahin saya seperti itu Memang gosip yang kamu bilang Sekarang itu murahan Rendahan Udah keluar sekarang Tapi pembicaraan kita belum selesai pak Saya datang jauh-jauh dari Makassar Cuma ingin menemui bapak dan memperkenalkan Ricky sama ayahnya pak Tapi bapak malah gak peduli Ricky ini anak bapak Darah daging Paris tuh Mau dari Makassar Rian sekarang pulang Saya gak peduli sana Udah pulang 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 Oke saya bakalan pergi Tapi itu tidak akan merubah kenyataan Kalau anak ini adalah anak baru Pulang 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 Udah keluar 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 Gak usah masuk disini lagi ya Udah sana 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 Udah keluar Harus tujuan kayak gitu dong Ada anak kecil Trik murahan kayak kamu Udah gak mampuannya Udah sana Udah pergi Tiga banget sih bapak sama saya Kalau emang bapak gak mau Ketemu sama anak bapak Bapak bilang aja Gak usah kayak gini Caranya bapak bisa ngomong baik-baik Udah pergi ya Pergi Pergi Restu Jangan kasar Ini gara-gara dia juga Lihat anak itu udah takut kayak gitu Dia bikin keributan disini Semuanya salah dia Udah sana pergi Udah Udah Saya mau masuk Pergi Ini nama hotel dimana tempat kita tinggal Dan lusa kita bakalan pulang Iya Asih Ke sana Ke sana Ke sana Pulang Ustu sebenernya Mita itu siapa sih? Adalah Orang yang penting Mita Mita itu adalah sekretaris aku Yang menggantikan sekretaris divisi yang sedang hamil Cuti hamil Tiba-tiba Dia hamil Gak tau sama siapa Dan nikah juga belum Ya habis itu kita bicara di kantor Dan akhirnya kita pecat Udah itu aja Dan sekarang dia kesini Untuk buat perikutan Itu sejarah dia Tapi bener Bukan kamu yang menghamili dia Kamu curi kayak aku Kamu Kamu gak percaya sama aku Restu ini bukan masalah percaya Atau gak percaya Kau pikir enak ya denger masalah kayak gini Tiba-tiba Ada perempuan datang ke rumah Bawa-bawa anak Terus bilang itu anaknya Dana daging kamu Dan yang bikin aku lebih kaget lagi Dia itu mantan sekretaris kamu Jadi mungkin aja kan semua itu bener Udah aku gak mau bicara masalah ini ya Aku udah pusing beneran Udah Udah Terus tuh tapi ini harus dibahas Gak bisa didiemin aja Aku udah pusing sama kerjaan aku Aku ngurusin masalah kinan Semuanya Aku udah pusing Capek Dan sekarang harus ada masalah ini Kita bahas disini juga Iya kamu pikir aku gak capek Hah? Kamu pikir aku gak capek datang masalah kayak gini terus? Firna Tolongin aku Ya Jangan sampai aku ngomong sesuatu Yang gak mau aku ngomong Dan nanti aku nyesel Setelah aku bilang seperti itu Tolong harus Tapi masih ada yang mau aku tanya lagi Restu Emang kamu pikir kamu doang yang stress? Restu Tuh ya Allah Bumet banget kepala aku pusing ya Allah Aku gak ngerti kayak gini biisi Aku tersebut Aku tersebut Terberanggap Saya salah Semua ini Sangat sulit untuk aku hindari Aku menyangka Kita akan baik-baik saja Kasian mas Tejo Dia pasti juga kecapean Sampai ketiduran munuh Padahal seharian dia sudah capek Sibuk kerja Eh malamnya masih nungguin aku Belajar urusan kantor Mas Tejo Mas Tejo Sampai anehku memang baik banget orangnya mas Tulus ikhlas Tulus ikhlas Aaaaah B East Aaaaah Aku terlena dalam cinta yang tak semestinya Ini tak mudah Mas Tejo, kau sampai nyusulin aku segala atau mas? Mending sampai itu istirahat di rumah Sekarang lois Jampiro mas Mana sampai besok harus kerjakan mas? Kenapa ya Allah mempertemukan aku Sama laki-laki sebaik, sesapa, dan setelus mas Tejo? Padahal di saat yang sama Aku lagi berusaha menutup perasaan aku Dan lelaki baik ini tiba-tiba kalau ya muncul Sebenarnya apa tuh rencanamu ya Allah? Cintini bingung Takutkah ku berjalanan hidup tanpa dirimu 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 Aku terlalu sayang Sudah terlanjur cinta Kau buat ku milisah Dan membuat ku beritanya Takutkah ku berjalanan hidup tanpa dirimu 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 Terima kasih.